Apakah saya harus terus meladeni hinaan dan cacian orang non-Islam yang menghina Islam di kolom komentar? Tapi hari ini kenapa kok orang Masya Allah cacimaki? Dia tidak sadar pasalnya, cacimaki yang telah diberikan akan mengundang cacimaki. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya saya mau bertanya. Saya terkadang bahkan pernah sering melihat netizen non-Islam menghina agama Islam di kolom komentar channel-channel short dakwah. Bahkan ada 2-3 komentar non-Islam yang menghina Islam. Tapi Alhamdulillah masih banyak netizen yang melawan komentar non-Islam itu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah saya harus terus meladeni hinaan dan cacian orang non-Islam yang menghina Islam di kolom komentar? Terima kasih Buya. Semoga Buya sekeluarga mendapatkan keselamatan dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Nabi Muhammad melarang kita mencaci dan tidak mengajarkan cacian. Kalau orang mencaci itu sebetulnya dia ingin menunjukkan karakter dirinya. Kalau ada seoknum agama mencaci Islam, di agamanya pun tidak disenangi. Karena dia mengundang. Mengundang orang mencaci agamanya. Caci magi bukan diajarkan. Kalau menjelaskan sebuah kebenaran, oke. Diskusi tentang agama. Pastinya agama ini paling benar, agama itu salah. Tapi tidak perlu sampai caci magi. Tuhan-tuhan yang dipercaya oleh orang lain. Tidak boleh. Lata subbu. Lata subbu. Jangan kau caci. Aladina do'una. Mindu nilai. Jangan kau caci. Tidak boleh. Allah yang melarang langsung. Karena bisa jadi mereka memang orang tidak berakhlak. Kalau anda caci dia, dia akan balas seribuan cacian. Ada Nabi pernah melarang seorang anak muda. Wah, anak muda kan. Jangan kau caci orang tuamu. Jangan kau caci ibumu. Anak muda ini kan heran. Mana mungkin seorang anak mencaci ibunya. Oh ada. Kau caci ibunya orang lain, maka dia akan membalas mencaci ibunya. Kalau anda mencaci agama lain, dia dengan kebodohannya jahlan. Kebodohannya akan mencaci agama kita lebih parah lagi. Maka tidak perlu membalas. Cukup tunjukkan bahasanya, oh itu akhlak tidak baik. Semoga Allah memberikan hidayah selesai. Jangan anda masuk wilayah caci maki. Dalam urusan ketuhanan pun tidak. Lata subbu ladina do'una. Lata subbu. Jangan kau caci. Caci maki memang bukan cara terbaik. Karena caci maki akan membangkitkan orang untuk membalas cacian. Sehingga hidup akan jadi caci. Caci maki. Urusan agama yang kebenarannya tidak bisa ditawar, itu pun tidak boleh. Apalagi urusan ijtihad. Urusan perbedaan pilihan presiden. Urusan yang dijadi. Kadang-kadang kita itu gampang mudah caci maki. Bukan sebuah pendidikan yang baik. Kalau Nabi mengutuk, memang orang itu perlu dikutuk. Tapi bukan caci maki, kutukan itu. Karena memang itu adalah semoga hancurkan itu ya Allah. Karena dia memang membuat kehancuran di buka bumi. Tapi caci maki tidak ada. Tidak diajarkan. Jangan mencaci. Kalau ada orang mencaci agama kita, biarkan. Pancing menggonggong kafilah berlalu. Biarkan dia. Jangan terganggu. Jangan terpancing dengan mereka. Itu menunjukkan karakter mereka. Termasuknya, mohon maaf kepada saudara-saudari kami yang di luar Islam. Barangkali mendengar suara ini. Kalau ada orang Islam mencaci maki agama anda, itu bukan pendidikan di agama kami. Kami agama Islam tidak mengajarkan itu. Maka anda pun tidak perlu membalas. Kalau ada oknum dari kaum muslimin yang mencaci anda, agama anda, maka getailah, itu bukan dari pendidikan Islam. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Jangan jelas. Kurang apa? Al-Quran adalah, Mereka jelas menyembah selain Allah kok. Tapi hari ini, kenapa kok orang masya Allah caci maki? Dia tidak sadar pasalnya, caci maki yang telah diberikan akan mengundang caci maki. Hidup jadi tidak enak. Tidak enak. Akhirnya caci maki. Semoga Allah menjauhkan lesan kita dari caci maki. Itu saja. Hindari. Tidak usah ikut dalam kancah percaci makian. Akan tapi cukup anda diam. Anda doakan. Ada pun membelah kebenaran. Iya, anda dalam agama yang hak. Misalnya, orang mencaci agama itu, Islam itu begini, dasar gini, gini, ini. Tidak enak. Untuk caci maki anda, saya kembalikan kepada anda. Ada pun apa yang anda katakan, saya jawab seperti ini. Untuk caci maki anda kepada agama saya, saya tidak akan membalas. Akan tapi, saya kembalikan caci maki anda kepada anda. Makasih saudaraku, yang beragama apa. Akan tapi, ada pun permasalahan yang anda sampaikan, saya akan jawab. Tidak perlu anda membalas caci maki. Kembalikan saja, selesai. Kita perlu akhlak yang mulia. Akhlak baginda Nabi SAW, itu saja. Allah alam disoal.